Pemirsa memasuki paruh kedua tahun 2019 proyek revitalisasi Kalimalang di Bekasi, Jawa Barat hampir pasti belum dimulai tahun ini. Pasalnya jika dikerjakan tahun ini, pengerjaan 4 zona revitalisasi Kalimalang itu akan bertumpukan dengan pembangunan Piertol Becakayu yang membentang hingga Bekasi Timur. Dan untuk lebih lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Ira Putri dan judul kamera Rianto. Selamat pagi Ira, apa kendala revitalisasi Kalimalang sebetulnya? Baik, selamat pagi Rolando. Ya pemirsa, ada pun yang menjadi kendala dari revitalisasi Kalimalang ini adalah dikarenakan proyek pengerjaan dari revitalisasi Kalimalang ini bertumpukan dengan pembangunan Piertol Bekasi, di Cawang Kampung Melayu atau Becakayu yang memang juga tengah digarap oleh PT Kresna Kusuma Diandra Marga atau PT KKDM, di mana proyek tol dari Becakayu ini terbentang hingga Bekasi Timur. Memang pada awal tahun 2019 yang lalu, yakni Pemprov Jawa Barat bersama dengan pemerintah Provinsi Bekasi telah bekerjasama untuk merencanakan pembangunan ataupun revitalisasi Kalimalang di awal tahun 2019 atau tepatnya pada Januari yang lalu. Namun sampai di pertengahan tahun 2019, proyek ini dipastikan belum bisa dicapai ataupun dikerjakan dikarenakan memang tengah dibangunnya ataupun pembangunan dari Piertol Becakayu yang sedang berlangsung. Idealnya memang pengerjaan ini mesti menanti rampungnya dari pembangunan Piertol Becakayu yang memang dibangun di titik yang berhimpitan. Revitalisasi ini rencananya akan dibagi dalam 4 zona, yang total panjangnya mencapai 5 km. Ada pun keempat zona tersebut adalah zona edukatif, zona ekologi, selebrasi, dan juga zona komersil. Zona selebrasi rencananya akan dibangun di Kalimalang dekat dengan Giant Mega Bekasi Hypermall dan akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan zona edukatif akan dibangun di dekat kampus Universitas Islam 45 yang kabarnya akan dibebankan kepada pemerintah provinsi. Sementara itu zona ekologi rencananya akan dibangun di titik Kalimalang dekat pintu Tol Bekasi Timur. Dan untuk yang terakhir, zona komersil nantinya akan dibangun di sekitar kawasan bisnis Hotel Horizon atau juga Metropolitan Mall. Saat ini memang Sofian Sibarani selaku arsitek yang memang dipercayakan untuk memegrang proyek dari revitalisasi Kalimalang ini mengatakan bahwa adanya zona yang pertama kali dikerjakan nanti adalah zona selebrasi Kalimalang yang akan, rencananya akan dibangun di sisi Jalan Mayor Hasibuan seberang Giant Mega Bekasi Hypermall. Rolando. Ya, baik. Ira, lalu ada solusi apa dari Pemprov Bekasi dalam mengatasi pengerjaan 4 zona revitalisasi Kalimalang ini? Ada pun yang menjadi solusi dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemprov Bekasi selaku pihak yang memang menggagas revitalisasi Kalimalang ini adalah tim revitalisasi ini sudah menyiapkan dua desain yang berbeda. mengingat bahwa proses dari pengerjaan ataupun pembangunan dari Pirtol Becakayu ini memang tengah berlangsung dan juga sempat mengalami beberapa perubahan desain. Oleh sebab itu, proyek revitalisasi Kalimalang ini juga mengalami perubahan desain. Namun, sampai kini ada dua desain yang memang sudah disiapkan. Gubernur Jawa Barat yakni Rituan Kamil mengatakan bahwa revitalisasi Kalimalang ini nantinya akan memuat sejumlah fasilitas yang memang bisa digunakan oleh warga Bekasi. Nantinya akan ada ruang edukasi terkait sungai, ada ruang untuk perayaan kegiatan publik, kemudian ada juga ruang untuk anak-anak, ada ruang untuk perahu-perahuan, dan ada juga ruang untuk seni, komunitas, dan juga ruang buat jogging. Sementara itu, anggaran dari proyek revitalisasi Kalimalang ini juga tidak sedikit, yakni mencapai 40 sampai dengan 50 miliar rupiah. Yang artinya, pembangunan sejumlah fasilitas tersebut akan menggunakan anggaran sebesar 50 miliar tersebut. Dan salah satunya juga revitalisasi Kalimalang ini juga dianggap sebagai proyek yang cukup spesial, dikarenakan hasil dari riset di lapangan, proyek ini tidak akan menempuh masalah dalam pembebasan lahan, dikarenakan bantaran sungai ini cukup jauh dari perumahan ataupun kawasan warga, sehingga air yang ada ataupun air yang mengalir ini cukup bersih dan sangat steril. Rolando. Baik Ira, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian, Ira Putri dan Juru Kamera Rianto melaporkan langsung dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.